Selamat datang di channel starting bola Kali ini kita bahas Berita bola terbaru Di mana kita akan bahas Dari tim Alnasar Yaitu Alnasar Bernegosiasi dengan bintang Liverpool Sergio van Dijk Untuk bisa bergabung bersama Alnasar Untuk bisa menemani Menemani Ronaldo Nah kita akan bahas di berita kali ini Alnasar dikabarkan akan menghadapi Persaingan dari Alitihat untuk bisa Mendapatkan pemain bintang Back dari Liverpool yaitu Sergio van Dijk Namun Menurut dari Alitihat dengan bergabung dengan Alnasar Van Dijk itu Lebih Masih tetap ingin Stay ataupun tetap Bergabung dengan Liverpool di musim ini Ya kita tahu Musim dia dan bersama Liverpool Kontraknya itu habis Sekitar tahun 2027 Nah cuman Klub Alnasar ini Adalah tim yang pertama Yang mengadakan pembicaraan Dengan pemain Belanda tersebut Dengan Fado van Dijk ya Karena pihak dari Alnasar Sedang Sedang Bernegosiasi dengan Agennya Sergio van Dijk ya Jadi Van Dijk ini yang Seusianya Sekitar 33 tahun Dapat Bisa aja sih Untuk memutuskan Tinggal Ataupun meninggalkan Liverpool Pada bulan Juni mendatang Karena Sekitar itu Van Dijk Akan Habis Atau tidaknya Kontrak akan diperpanjang Kontraknya bersama Liverpool Juga belum ketahui Beritanya Tapi Jika dia berhasil Pindah ke Alnasar Di musim panas ini Ia akan muncul Sebagai pemain inti Yang sangat Vital bersama Mantan pemain Manchester City Yaitu Emerick Laport Yang sudah berhasil Bergabung Bersama Alnasar juga ya Di Alnasar pun Laport Permain Sangat luar biasa juga Di tepatnya Untuk di lini belakang Ya Sejak Meninggal Southampton Van Dijk Harga dari Sergio Van Dijk Ini cukup luar biasa ya Naik Begitu naik Dari Southampton Terus dia bergabung Dengan Liverpool Dan di Liverpool Sudah tampil Sebanyak Sekitar 270 kali Di berbagai kompetisi Di seluruh kompetisi Dan membantu Untuk Liverpool Meraih 8 trofi Dengan mencatatkan 23 gol Sejauh ini ya Jadi itu berita dari Kepindahan Dari Southampton Dan ke Liverpool Nah Untuk Alnasar Ingin Menginginkan Seorang Sergio Van Dijk Terdatang ke Alnasar Alnasar itu telah Merikut Satu pemain lagi Mereka mengeluarkan Sekitar 15 juta euro Untuk melerekut Bento Dari Ateliko Paranasi Pada bulan Juli Mantan Bintang Liverpool Memberikan Pendapatnya Tentang Chris Aladu Untuk mencahkan Rekor Di Liga Arab Saudi Dalam Excel Fitnya Untuk Mantan penyerang Stan Kolimuri Menyampaikan Pendapat tentang Peningkatan Status Liga Arab Saudi Baru ini Ia Menyatakan Liga Arab Saudi Akan terus Membangunnya Tetapi Menurut saya Ini Semua Tentang lokasi Dan aspek Budaya Nah itu Beberapa Pemain Dari Berita terbaru Hari ini Cuman Kalau Seandainya Fandek Bergabung Dengan Alnasar Ini Sangat luar biasa Ya Mengingat Kalau Alnasar Ini Rapunya Itu Sebenarnya Ada di Lini Belakang Mereka Mereka Sangat Melakukan Kesalahan Kesalahan Yang penting Kalau Untuk Emerick Laport Bagi saya Itu Tidak Terlalu Cukup Bagi Alnasar Untuk Bisa bersaing Dengan Alilal Dan Alitihat Karena Kita Tahu Kedua Tim Itu Tim Musuh Bubuyutan Dari Alnasar Tersebut Apalagi Alilal Yang Musim Lalu Tampil Sangat Luar Biasa Hampir Tata Terkalahkan Di Liga Arab Saudi Dan Mereka Berhasil Menjuari Liga Arab Saudi Dan Di Liga Arab Pial Arab Mereka Mengalahkan Alnasar Di Bapak Partai Final Melayu Tado Penalti Nah Rapunya Back Dari Tim Alnasar Sini Gue Sangat Yakin Pihak Dari Alnasar Sangat Menginginkan Back Ternama Ataupun Back Pemain Tep Eropa Untuk Menemani M.B. Lora Port Dan Karena Kita Tahu Dua Tahun Ini Kebelakangan Alnasar Pun Gagal Merai Juara Setelah Dua Kali Back To Back Menjadi Runner Up Di Liga Arab Saudi Nah Itu Teman Teman Berita Kali Ini Dari Alnasar Semoga Gagal Sergei Vandek Bisa Bergabung Dengan Alnasar Di Musim Ini Dan Membuat Tim Alnasar Menjadi Lebih Kuat Lagi Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh